Uang anak menggandungi hasil bininya, yang nyari duit adalah bininya, maka hukumnya haram. Yang nyawa itu laki-laki tidak kaya itu. Yang nyawa itu laki-laki, mak makan biji sempaya. Apabila laki-laki, habis majlubatih hangat itu. Dah dibinilkan. Nak diomongkan semayang, dah batal kalau ngomong. Saling nganteng, pegel juga bininya. Akhirnya berlaku. Tiga kali. Tiga kali, laki-laki nge-laki. Kan nge-laki nanya. Dek, kalau puluh lagi, boleh tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bang Dayan di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. 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 Nanti. Ulang Tengok. Malu siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. masing-masing pasangan Lora belum tahu sifat asli aku aku belum tahu sifat asli Lora, maka itu kamu-kamu ibu bapak yang duduk sebagai orang tua kalau ada orang lama dengan anak kita, yuk tahu sifat jeleknya itu jangan ditutup-tutup misal anak kita itu kunjungkan males, yuk tahu anak aku ini males anak aku ini kuang pacar masak, yuk tahu dia omong kan kalau anak kita lanang yuk tahu sifat aslinya apa yang ada di sifat anak itu yuk tahu, supaya mereka dalam rumah tanggo tidak terkejut kamu sudah tahu sifat aslinya ya, nah jadi jalan di rumah tanggo kalau rumah tanggo ini agung kita umpamakan sawah untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam dalam menanam padi itu berarti dia harus memperhatikan tanah bebet dan pup pupuknya supaya hasilnya jadi bag hasilnya jadi bagus itu jadi inti dalam rumah tanggo agung, lorak harus saling pemahaman saling mengerti sebab aku ini gak gak ngurus di radio ini orang gak gak nanya bininya lebih ngelawan dari lakinya lakinya keok sampai-sampai, nyuci baju lakinya masak lakinya ngendong anak lakinya ken tiannya yang bonteng lakinya ya karena dia ngerasa ngerasa apa dia punya sifat ngerasa kadang-kadang gajinya lebih besar dari lakinya karena dia bergawin aku yang bergawin urusan aku nak metu rumah aku juga yang lebih besar gajinya lantak lah pokok kamu rumah aku nak metu rumah betina yang modern macam ini dapat mati seteruk biar sehebat aku pun betina sebesar aku pun gajinya betina tetap betina itu seorang istri dari seorang laki-laki agung juga kita juga bapak sebagai lana mesti ada keinginan usaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam rumah tanggo nyari rezeki walaupun kita gak kati gawe sebab dipelembang kita gak kati manusia yang gak kati gawe paling tidak gawe jadi usaha uang lanang bapak-bapak tolong denger uang lanang makan dari hasil bininya yang nyari duit adalah bininya maka hukumnya haram yang nyawa aku laki jangan lagas bapak kemarin ada dua SMS masuk ke aku nanyakan mana nuduk ke posisi dia laki dia gak galak bergawet tapi nak makan lemah nak marah pula beranak terus aku gak pegel jadi hukumnya kalau sampai betina itu mencari rezeki mencari kehidupan lakinya melok makan tapi hati bininya tadi mengkel maka makur hukumnya haram makan dari hasil bini karena bini tidak wajib menanggung jawab suami yang wajib menanggung jawab teristri dan anak adalah suami bukan is bukan istri jadi agung usaha biar bagaimanapun berusaha semaksimal mungkin untuk mencari rezeki rezeki yang ada pacak-pacak ngaturnya hidup ini kalau mengikuti kebutuhan pasti cukup tapi kalau hidup mengikuti keinginan siapa pun tidak bakal cukup pasti kok kurang terus kalau punya baju daster si kok rasanya cukup ngopok di rumah itu lah jangan betul-betul bahasanya itu misal punya baju daster si kok itu lah sudah buat tidur pagi bangun tidur kendam dengar lagi cuci sisir-sir tering pakai bulok jadilah yang penting suami itu senang tidak perlu dengannya itu bagus yang penting jangan mampu ini baju tergantung bagi hari seset cunggu lagi selamat cuci 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 Jadi seorang istri benar Jangan darah banyak ngutup Salah satu penyebab Tadi rasanya ada yang misi tadi Jangan panjangin aja sama jituan rumah Udah tau siapa misi itu Jangan lupa Dikit lagi Jangan laluin aja Sampai mana tadi Kadang ngerti ada ngoceng Landangnya ada ukurnya Aduh masanya Dahlah jumpa kilang Ya Maka itu ada satu kejadian Sepasang suami istri Setiap hari boleh bini tukang ngoceng Padahal lakinya sudah semaksimal mungkin Untuk memberikan apa yang diinginkan istri Tapi boleh bini tukang ngoceng Yang selalu ngasuh diriku Kurang Cuman kelebihan Ya biarpun dia itu ngoceng Kau tak pernah nampak Tidak tahu mau mana ngejo Kau sambil ngoceng itulah Akhirnya naik juga Sekali malam Lah 25 tahun ditahan Sekali malam tidak tahan Yang diangkatnya bininya Baksa dia semua pergi rumah Kau sejarah Jelantung rumah Masih ngoceng Lantaklah kau Juru sana juga Ditunggu sejam dua jam Hilang suara Lantak kau mati Teruang aku ni Jelantung rumah Ya lah aku nahan ke dia ngoceng Daripada aku terbuang Ditunggu dia hilang masih Astagfirullahaladzim Mati nanti Akhirnya carinya tali jemuran Seluruhnya ke bawah Hampirlah jawab Tuh Alhamdulillah masih hidup Nah orang mati Kapan diangkitnya Diangkat di tali tadi Kapan mati Besak tinggi Boteh berjanggut Hai Ngapa buah baik Kau ni siapa Aku ni jennya Kau si umur ini Ngapa kau ni betul Aku tak tahan Lini kau moce Bapak Jawa lah Jen lagi Oh jelaki Kau baru berapa Jam aku selama Tahun Nahan Kau ni moce Nah jadi Bikin Alhamdulillah Ngoce Angkat masuk jesu Muka Artinya itu Tujuh cik itu Ada masuk ke Pegelnya Jadi ustaz Aku ni mak mano Lakiku ni Hidak minta duit Ngokok dengan aku Makan dia mencari Hidak Rumah rumahku Basok kasalnya Aku ikhlas Tapi dengan perbuatan Dia kasal Mencaci maki aku Karena dia ngasok Macam mana Yang punya duit aku Aku tidak tahan Mak mana Yang dibaca Tadilah Perjanjian tadi kan Tidak menunjuk nafkah Dua tahun Atau menyakiti Gala macam Gala buku nikah Bekantor Dungantilah Ini ceritanya Aku tidak tahan lagi Selesai Tembus tolak Pasti Kantor Tidak akan langsung Atau Jatuh ceri Tidak Pak Ibu Bapak-bapak Agung Pak Agung Kantor itu Cuman sekadar Ngesahkan Arti ngesah itu Mertu ke surat Bahwa sudah terjadi Percera Tapi yang namanya Ceri itu Ada di mulut Laki Jangan sekali-kali Weng Lanang Biar marah Macam mana Dengan bini Kato-kato ceri Jangan diomong Pasti posisi Lagi marah Pasti posisi Lagi Pak Panik Maka itu Hukum ceri itu Dibagi jadi Tiga Satu Dua Tiga Bahkan Apabila Suami Mencerai Istrinya Tolak Satu Dalam Masa Iddah Itu Istrinya Disuruh Berpakaian Yang Kio-kio Baca Manggil Syahwat Lakinya Lagi Supaya Kembali Rujuk Sebenarnya Kau Bagus Pak Habis Akal Nikah Itu Macau Siwat Takli Kau Bagus Tidak Pas Madai Bawakan Nikah Langsung Kecili Segala Macem Tidak Bagus Itu Pak Tidak Hati Aturan Dalam Islam Atau Jangan Hati 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 Tahan Tahan Jangan Sampai Terjadi Keribuan Di rumah Tango Loh Loh Kok Nyo Kek Edi Loh 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 Cabut Ya Sudah Loh Jadi Jadi, kemudian itu, jadi harus untuk mendapatkan itu pemahaman. Kedua, untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga, pasti dalam rumah tangga itu ada kebutuhan yang akan dipenuhi. Sama dengan orang tua, ya usah, hanya itu seki. Jangan ambil perempuan mama. Sudah itu kamu juga bertina ya, tunjuk tahu. Aku lah ngomong dengan bini. Kau teman ini. Ujiku, dek, bagusnya bertina itu, yang harus paling diutama itu, di luar rai laki. Nah, jadi cantik, bagus, wangi, di depan lanang lain itu jadi doso. Ya, tapi kalau tidak berahas, bu, ya, jadi fitnah. Kamu dikatakan, bu, ya, punya bini tidak berahas, kamu marah. Buktinya, tidak marah. Kamu tidak berahas. Jangan bertina, laki, bini, bu, pagaan, bu, ya, seluruh, ya. Tengit edo, lagi ngangsal. Dengatik, kaget, bu, ya, mamak, bu, ya. Gatik, kitabnya. Biji mata melihat sepulah lagi, bu, ya. Artinya, artinya, apa? Artinya, musih bertina itu, ya, macam mana, lah. Jangan sebab ada tuntunan hadir. Apabila seorang wanita berjalan di depan laki-laki, menantangkan syahwat, mutang atirun, maki wangi-wangian, belais, dengan pakaian yang sebegitu, gala macam, landang awasnya itu ada syahwat. Kata Rasulullah, satu pandangan laki-laki kepada dia, sama dengan satu kali berzinah. Apun laki itu nyiap ke duit, tapi bini juga harus pacak, ngaturi, ngaturi, mana yang suami senang. Macam itu. Paling tidak, ya, bersese, rambut, para laki-laki, ya. Sese, rapi, caranya tadi, biar agung itu senang. Jadi, senang. Laki itu, ya. Laki itu senang dengan kita. Nah, kalau laki itu senang, sampai-sampai, betina di radio, SMS dengan anak, Ustaz, sangkin senang dia dengan laki-laki. Adalah amalan, biar laki aku mantap di rumah. Tak kenjuk sampai saya ini. Lala 18 tahun, di situ sama di radio, tak kenjuk-kenjuk. Kapan kenjuk? Amalan, biar laki mantap di rumah, tak nyari duit, landang itu. Mantap di rumah. Sangkin senang. Kenapa timbul senang istri kepada dia? Karena suaminya memperhatikan dia. Memperhatikan istrinya. Jadi, seorang istri harus bisa mengatur, suami berusaha untuk semaksimal mungkin memenuhi apa yang diinginkan istri. Ketika suami sudah melaksanakan kewajibannya, istrinya wajib bersyukur dengan ni'mat yang Allah karuniakan dengan dia. Saling memahami, rezeki yang halal, itu harus diperhatikan. Lagung, Rasul nyatakan. Dalam suruh hadis, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, pencahnya bagus, pecahnya besar, tapi kalau itu haram, jangan dipagai, kenapa karena bahaya. Setiap tetes, berarti tumbuh badan dirinya, darah, kulit, seluruh yang aduk, tumbuh dari yang haram. Yang haram ini harus diproses di dalam nerakunya, Allah ka'ala. Oleh karena itu, jalani kehidupan rumah tangga, saling memahami, rezeki yang halal, terakhir. Mestinya yang paling utama adalah, toat pada Allah dan Rasul. Aku menjadi imam ya, salat. Bapak-bapak, kalau kita jadi imam itu yang penting, imam bacaan bagus. Aku ini banyak, ngurusi orang ini, SMS orang nanya, aku punya betina ini, kepingin yang laki itu jadi imam. Benar gak gue? Pengen yang laki itu jadi imam, bini jadi makmub. Ida bini wong, ida jandau. Kepengen mencari pasangan itu, yang pacar menjadi pemim, jadi imam sok. Pengen. Bukan cuma harta. Puji laki deh, aku ini gak ada pacar, sama-sama no. Bik, di mana, kemasa-suka juga gitu, siapunya binggal, takut. Lakinya ini, aku tidak banyak apalah, dia cuma nampal empat, suruh empat kul. Suruh pula saya kasih, empat kul. Kul ya ayuhal kafirun, kul huwa Allah wahad, kul a'udhu bin balak, kul a'udhu bin nas. Jadilah. Ida macu ayat, lagi sah semua yang, yang penting jadi imam. Bacaan benar. Kalau bacaan keraf, jangan. lahir kita sampai mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus jibini. Sudah asal ma'alas sih. Alhamnillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jahtibini. Ada juga aku u Vai. Maliki wa bideh. Ya Allah. Dalam. Kul huwa Allah. Ya sepuluh ni terakhir Ya kan ni apa ni tu lah laju Ya keluar puluh Allah Allah Encik agung imel Pak makan biji sempaya Apalukan Kedua habis majlubatih Hangat om Nah bini oken Mak Mak Nak diomongkan semaya Dia batal ngomong Saling nganteng Pegel juga bini Akhirnya berdalam Sirat dari tim Tiga kali Tiga kali berdalam laki ngonoleh Kan noleh nanya Dek kalau puluh lagi boleh tak ayat Bini nyawap Lanjutlah kak itu lanjut Lantas Jadi 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 rumah tanggo tu kepengen Lah bini tu kepengen Suami jadi Jadi imam Usaha Maka tu kita lanang berusaha Sehebat apapun harta kita Kalau meninggalkan solat Na'udzubillah Zainu buyutakum bis salat Hiasi rumah kamu dengan Dengan salat Ja'al marailan Nabi Musa Seorang wanita datang kepada Nabi Musa Ngawakkan masalah dia Dia ngomong Ya Nabi Allah Aku nak tawab Doswa ku kau Aku berzina Sampai hampir Anak tu lahir ku bunuh Jadi Nabi Musa kenapa lagi tak ada higuman Lagi kau sana Alak banyak dosa kau Zainu bunuh pulak Akhirnya begitu Wanita tu keluar dengan nangis Jibril turun Woi Musa lah Sangar je Uang tu nak tambah Minta ampun Kenapa kau nak Mutuskan macam itu Bukankah Allah maha Pengampuan Bukankah kau tidak tahu Ya Musa Ada yang lebih jahat Dari zina dan membunuh Apa itu Jibril Orang yang berani Meninggalkan solat wajib Dengan sengaja Satu waktu saja Meninggalkan solat wajib Dengan sengaja Lebih hina Lebih jahat dosa Dari berzina dan membunuh Akhirnya Nabi Musa nangis Minta ampun sama Allah Dipanggillah Zina tadi Jadi jangan berani-ani Ninggalkan solat wajib Sengaja buat apapun Harus diperhatikan Semoga agung dengan istrinya Berjalan bahagia Menuju kepada Jalan menuju kebahagiaan Sehingga sampai kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan surat keturunan Orang-orang salin dan salihat Jauh daripada Fitnah kehidupan dunia Dan insya Allah Dua keluarga ini Allah jadikan satu keluarga Yang dapat menjadi keluarga Yang memang benar-benar Sakina muda wa rahmat Bila sekarang Semoga Allah Semoga Hadan Allah Waiyatumajumajumainu Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Mabariklana Wallahumma 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 Alhamdulillah Wa a'ala Wa alam Wa ala alihi Wa salihi wasallam Wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatulahu adih Wa alihi wa rahmatullahi wa rahmatul GUY Terima kasih.